Angkatan Udara India mengurangi program pengadaan jet tempur terbesarnya hingga setengahnya. Mereka juga mengindikasikan kemungkinan perubahan dalam model pengadaan agar lebih dapat diterima oleh pemasu asing. Program Multiral Factor Aircraft atau MRFA India awalnya ditetapkan senilai 20 miliar dolar Amerika atau sekitar 292 triliun rupiah. Dana sebesar itu untuk mendapatkan 114 jet tempur asing. Namun bisnis world mengutip sejumlah sumber terkemuka melaporkan gini jumlah itu menyusut menjadi hanya 57 jet. Pengadaan juga akan dilakukan melalui kompetisi global. Proposal awal pengadaan 114 pesawat adalah untuk membuat jet-jet ini di India di bawah model kemitraan strategis. Kini program ambisi itu akan dibuang dan program akan dibut ulang di bawah kategori prosedur akuisisi pertahanan. Semua dari 57 pesawat tempur akan dibuat di India dengan transfer teknologi ke perusahaan India. Pengurangan ini terutama untuk meminimalkan impor pertahanan dan membangun kompleks industri pertahanan domestik. Sebuah dorongan baru sedang terjadi untuk menyerahkan sebagian besar anggaran modernisasi pertahanan ke sumber-sumber dalam negeri. Bukan hanya angkatan udara yang memangkas pengadaan jet tempur. Angkatan laut juga mengurangi pengadaan jet berbasis kapal Indo dari 57 menjadi 26. Batas waktu penerbitan tender global untuk akuisisi 57 jet Angkatan Udara India adalah akhir 2022. Seperti diketahui pada tahun 2018, Angkatan Udara India telah mendekati pasar global dengan permintaan informasi untuk 114 pesawat tempur. Permintaan itu telah ditanggapi Lockheed Martin yang menawarkan F-21 yang merupakan varian khusus dari F-16. Sementara Boeing menawarkan F-15E8 dan F-A-18 Super Hornet. Sejumlah jet tempur papan atas seperti dasar Rafale, Subgrippen, Eurofighter Tepon, ASU-35 dan MiG-35 juga mengajukan penawaran. Keputusan ini memperpanjang sejarah India yang berliku-liku dalam pengadaan jet tempur. Sebelum MRFA, India memiliki program medium multi-roll combat aircraft atau MMRCA untuk pengadaan 126 pesawat tempur. Rafale telah muncul sebagai pemenang tetapi kemudian dibatalkan. Sebagai gantinya, India kemudian membeli 36 pesawat tempur buatan dasar tersebut dalam bentuk jadi. India juga telah mundur dari kerjasama dengan Rusia dalam mengembangkan jet tempur siluman yang akan didasarkan pada SU-57. Keputusan diambil setelah India menyebut pesawat tersebut memiliki banyak kelemahan. Padahal jet tempur baru sangat dibutuhkan mengingat angkatan udara negara ini mematok memiliki sekitar 35 skuadron selama 15 tahun ke depan. Jet tempur asing yang telah terbukti juga dimaksudkan untuk memastikan kehandalan dan jaminan sementara hingga program pembangunan pesawat tempur dengan generasi kelima atau yang dikenal sebagai AMCA benar-benar matang dan stabil. Kekhawatiran Angkatan Udara India untuk memastikan tingkat kekuatan minimum juga disebabkan karena segera pensiunnya Jetua yang terdiri dari Almada Merach 2000, MiG-29, dan Jaguar selama dekade berikutnya. Sekuadron MiG-21 yang tersisa juga harus disingkirkan pada tahun 2024. Saat ini baru dua skuadron Rafale beroperasi, sementara pengiriman 83 pesawat tempur Tejas MK-1A akan dimulai pada tahun 2024. Sedangkan Tejas MK-2 dan AMCA diharapkan akan datang dalam satu dekade dalam skenario kasus terbaik. Demikian sahabat Jetapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jetapa.com dan www.fredzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleg and Eagle, Fight like a Falcon. Selamat menikmati. That's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. I'm a good player. Thank you, guys. Appreciate it. sub indo by broth3rmax